RESEP PEMAIN MUDA AREMA FC MASUK JAJARAN PEMAIN PALING DIPERCAYA BRI LIGA 1 2023-2024 menjadi ajang munculnya nama Ahmad Maulana bersama Arema FC. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi satu di antara pemain dengan menit bermain tinggi, Ahmad dapat kesempatan tampil dalam 19 pertandingan 1374 menit bermain. Dia menempati posisi kelima tertinggi di skuad Arema, padahal musim lalu dia tak pernah dapat kesempatan di Persija Jakarta. Salah satu kunci dia dapat kepercayaan dari pelatih karena bisa bermain di beberapa posisi, sudah tiga posisi yang dimainkannya, sebagai gelandang bertahan, back kiri dan kanan. Semua posisi dijalaninya dengan apik, selain itu, ada hal lain yang jadi kelebihannya, yakni stamina ekstra, itu membuat penampilannya stabil meski main di posisi yang berbeda. Untuk jaga kondisi selama liburan panjang, saya terhitung normal, ada pelatih saya di Bandung bantu menjaga kondisi, jawabnya. Perlu diketahui, saat ini Ahmad ada di kampung halamannya di Bandung, dia beruntung masih memiliki pelatih yang bisa memberikannya program secara privat dan tim. Personal trainer dengan pelatih lama saya di tim lama, kadang juga latihan dengan tim, karena butuh atmosfer game, lanjutnya. Ahmad mengaku punya resep lain menjaga stamina-nya, dia sering menambah porsi latihan. Selain itu, menjaga pola makan dan istirahat juga dilakukannya. Kalau resep stamina biar gak cepat habis, ia ditambah latihan sendiri, terutama endurance, jaga kondisi, pola makan dan tidur juga, imbunya. Arhan Fikri masih punya peluang tampil di Piala Asia 2023 Gelandang Arema, Arhan Fikri masih punya peluang tampil di Piala Asia 2023 di Qatar, tanggal 12 Januari tahun 2024 sampai tanggal 10 Februari tahun 2024, pasalnya, pelatih Shen Taeyong tetap membawanya bersama Adam Alis dari Turki ke Qatar. Sebelumnya, Arhan dan Adam tergabung bersama 28 pemain yang melakoni pemusatan latihan di Antalya, Turki. Usai menjalani laga uji coba pertama melawan Libya, nama kedua pemain tak masuk daftar 26 pemain dalam skuad Indonesia yang diumumkan AFC. Nama Arhan dan Adam bisa saja masuk kembali ke skuad Indonesia untuk menggantikan pemain yang cedera. Memang sudah dirilis 26 pemain, tetapi 28 yang akan dibawa ke Doha, jadi, kepastiannya akan ditentukan tanggal 10 Januari setelah lawan Iran. Karena secara regulasi, 6 jam sebelum pertandingan dimulai, bisa diganti pemain-pemain juga, kata Shen Taeyong dalam laman PSSI. Awalnya, dalam regulasi, AFC hanya mengizinkan tim peserta Piala Asia mendaftarkan 23 pemain. Namun, Konfederasi Sepak Bola Asia itu memutuskan mengubah aturan yang membuat Arhan Fikri masih punya peluang tampil di Piala Asia 2023. AFC mengubah aturan tersebut setelah menerima usulan dari para pelatih usai gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar dalam ajang sepak bola tersebut, setiap tim bisa mendaftarkan 26 pemain. Pernyataan itu sesuai penjelasan pasal 26.6 di regulasi kompetisi AFC, di situ dijelaskan bahwa pemain pengganti bisa tampil asalkan sebelumnya sudah mendapatkan akreditasi atau pengesahan dari AFC. Sampai jumpa di video selanjutnya.